Udah lah jangan ribut sekarang Pak Prabowo udah menang nih Lantai dulu, siapa yang akan mengganggu kita lawan, pokoknya lantai dulu Nah sudah itu dia yang mempeng, mau kemana resultantenya, ini cara kita bernegara Cara kita bernegara, begitu agar negara ini selamat nih, yang didirikan oleh bapak-bapak kita nih yang Sekarang menyebabkan saudara bisa sekolah, dan macam-macam Dan seluruhnya harus ditempuh dengan cara-cara konstitusional jangan melawan hukum, jangan melanggar hukum itu bahaya Tempuh ada konstitusi, sampaikan kritik, sampaikan solusi, berdebat kuat-kuatan, ayo Yang penting nanti ini pelatikan 20 Oktober jadi Ya jadi power tense untuk orang, oleh sebab itu saudara, gak boleh orang terlalu jujur Misalnya alim sekali, kayak Pak Saifuddin itu kan alim, wajib, terus doa terus Udah lah yang berkuasa biarin aja itu, itu nanti baik Gak boleh penguasa itu dianggap baik Setiap penguasa harus dicurigai karena power tense itu perak Kalau anda percaya setiap orang bisa baik, ya anda usah ada hukum, udah baik jangan semua tuh Ada hukum itu karena justru kita harus curiga pada orang, maka ada konstitusi, ada hukum Tuh, dulu waktu jaman apa, undang-undang dasar 45 maul Enggak ini penting undang dasar karena para pendiri negara itu sudah menulis undang dasar yang asli itu Tulisannya apa tuh? Tulisannya konstitusi itu, undang-undang sebuah negara itu yang penting adalah semangat penyelenggaranya Bukan bunyi pasal-pasalnya Jadi dia percaya pada semangat Iya pada saat itu para pejuang kita masih murni semua semangatnya berjuang Sesudah kita punya kekayaan alam banyak Wah, gak ada nih semangat kejadian-kejadian Semua ingin dapat, harus diatur Harus dicurigai Setiap undang-undang jangan-jangan pasal ini dipesan oleh si perusahaan ini Pasal itu dipesan oleh negara ini itu Itu karena power tense to kera Maka nasionalisme, nasionalisme itu harus kita jaga Sudah Kemudian yang keempat Tidak ada teori asli Di dalam hukum tentang negara itu Tidak ada teori asli yang berlaku, tidak ada itu omong kosong Teori yang paling asli itu ialah tidak ada teori asli Itulah teori yang paling asli Tidak ada Sudah mau lihat teori asli mana Apa? Coba katakan ke saya Pak teori asli tentang sistem Apa? Dua kamar di Amerika Itu tidak asli Dulu itu Terjemahan Atau implementasi dari teras politika Teras politika ini Munteski menjadi Tiga perusahaan legislatif, eksekutif, yudikatif Legislatifnya ada satu kamar dan dua kamar Amerika dua kamar Akhirnya disana sistem presidensil Dengan ada kongres Kemudian ada Senet dan ada DPR Kongres itu gabungan kayak MPR Itu teras politika Legislatif, eksekutif, lalu yudikatif Tapi di Inggris juga Di Inggris Itu beda lagi Itu teras politika juga Apa? Inggris itu Eksekutifnya parlemen Legislatifnya apa? Eksekutifnya perdana menteri Disini ada presiden atau raja Atau king atau queen Itu kepala negara Nah disana paradilannya dibawah Eksekutifnya itu dibawah Rintah disana Sudara Lalu sama-sama tiras politika Kok beda? Lalu sudara kata Mana yang asli? Karena memang tidak ada yang asli Pak tiras politika itu kan Aslinya legislatif, eksekutif, eksekutif Ya terjemahnya beda Dan tiras politika Dari Monteskutif itu tidak asli juga Karena yang buat tiras politika itu Namanya John Locke John Locke itu mengatakan Kekuasaan itu dibagi dia Legislatif, eksekutif, federatif Legislatif buat undang-undang Eksekutif membuat Melaksanakan undang Federatif yang melaksanakan hubungan internasional Datang Monteskutif itu enggak dong Sekarang hukuman internasional Itu masuk ke eksekutif Menteri luar negeri Yang pengadilan Masuk ke yudikatif Tapi Inggris tetap Memasukkan Yudikatif itu di bawah Eksekutif Mana ada kata independen Lembaga Lembaga peradilan Hakim independen ya Lembaga peradilan independen Di Inggrisnya ada di bawah eksekutif Di mana Pak yang asli? Memang tidak ada teori asli Semuanya adalah modifikasi Polik sosbud Masing-masing Kesuai dengan Itu tadi Resultantenya Resultantenya Kesihwaru Nah Indonesia itu Kalau orang yang mau politik menilai Indonesia ini kacau Karena enggak jelas Trias politikanya Katanya Kenapa? Itu DPD itu Mau disebut Senet bukan DPR bukan Resultantenya Memang begitu Kita tidak harus ikut Amerika Tapi boleh ikut Kalau tidak Kita buat sendiri Dan buat sendiri Kesepakatannya Ternyata itu Pak kok itu Kesepakatannya? Nah itu tergantung Konfigurasi politiknya Karena Kesepakatan politik itu Ada konfigurasinya Gitu Kemudian yang terakhir Coba Masalah yang Pokok itu Saudara Gini Persoalan kita itu Ini Berikutnya Ada gambar Nah Berikutnya lagi Nah ini Kenapa kita ini ribut terus? Banyak pelanggaran hukum Karena Pancasila itu Hanya ditaati Sebagai dasar negara Bukan fungsi lainnya Fungsi lainnya tidak ditaati Jadi begini Saudara Pancasila sebagai Dulu itu Fungsinya Dua Satu fungsi Sebagai dasar negara Dua fungsi Selain dasar negara Apa fungsi dasar negara? Itu ya hukum Setiap hukum Yang lahir Di undang dasar Di Indonesia itu Adalah Fungsi Pancasila Sebagai dasar negara Yaitu Membuat peraturan Perundang-undangan Sehingga disitu ada Undang-undang dasar Ada TAP MPR Undang-undang Perpudan Itu-itu yang ditakuti oleh orang Kenapa ditakuti? Karena Pancasila Pancasila sebagai dasar negara Dan berbagai aturan hukum itu Daya ikatnya Itu resmi Ditetapkan oleh negara Tepat Kalau melanggar Ini hukumannya Sanksinya Heteronom Aparat yang datang Saudara lari Dikejar Kalau melanggar hukum Nah Orang banyak Melaksanakan Pancasila itu Hanya dasar hukumnya Padahal Pancasila itu Mempunyai fungsi lain Sebagai dasar negara Misalnya Pancasila adalah Pemer satu bangsa Apa hukumnya? Nggak ada Pancasila adalah Perdoman hidup bersama Apa? Hukumnya apa? Kalau kamu Nggak ikut Perdoman hidup bersama Hukumannya apa? Nggak ada Karena itu Budaya yang Ada Pancasila adalah Sumber tertib Orang Nggak ikut Tertib Asal tidak ketahuan Nggak ada Sehingga Apa yang terjadi? Ada orang Ini sudah jelas-jelas Korupsi gitu Masih berpidato Eh saudara Harus Lawan korupsi itu Padahal dia itu korupsi Cuma dia belum kena Pasal dasar negara Pasal selain dasar negara Dia sudah kena Sudah banyak yang kena Pasal selain dasar negara Cuma belum dibuktikan Secara hukum Lalu dia gagah-gagahkan Saya belum diputus Selepengadilan Saya Tidak bersalah Saya tidak mau mundur Maka dulu kita lalu membuat Tab MPR nomor 6 Tahun 2001 Sampai sekarang berlaku nih Diberlakukan kembali Sampai nanti ada undang-undangnya Berdasarkan Tab MPR 1 2003 Ini berlaku Salah satu isinya itu Dalam kehidupan berbangsa Bernegara Orang jangan Hanya takut pada Aturan hukum Tapi takut pada Dasar-dasar moral Nah sehingga Sekarang yang terjadi apa? Menurut Tab MPR itu Pejabat negara Yang punya masalah Kesimpulat Kebijakannya Kontroversial Harus Mengundurkan diri Sekarang Tidak ada orang Mengundurkan diri Karena misalnya Kamu salah Mundur Tidak Malah sini Maju tak Getar Iya kan Itu Tidak punya moral Tuh Pancasila Selain dasar negara Itu apa itu? Sumbernya apa? Nilai agama Tidak bisa dipaksakan Oleh negara Pak Saifuddin Tuh Sholat tohjud Tiap malam Tidak ada aturannya Tidak sholat juga Tidak apa-apa kok Tapi Pak Saifuddin Punya ikatan moral Ada masanya Mengajarkan Saya akan baik Hidup sini Kalau Ikut agama Meskipun hukum Tidak mewajibkan Saya ikut Kayak Pak Habibie itu Pak Habibie itu Ilmuwan Luar biasa Pergi Haji Minimal dua kali Setahun umroh Padahal pinter sekali Tapi juga punya moral Ketika dia jadi presiden Tahun 1978 Eh 98 Dia jadi Dia terpilih presiden Wakil presiden Bulan Maret Sampai Bulan Maret 2003 Tapi bulan Mei 2000 2008 Dia jatuh bersama Pak Harto Jatuh Dia jadi presiden Kan buat undang-undang dasar Presiden Habibie Menjadi presiden Sampai tahun 2003 Tapi dia bilang Tidak lah Tidak lah Saya presidennya sebentar aja Apa Saya nge-nyelenggarakan Pemilu tahun depan Pemilu Saudara tahu 99 Itu pemilu Itu sahdia Habibie Kalau Habibie mau Lepasar konstitusi Saya wakil presiden Sampai 2003 Tapi Habibie Tidak Kenapa Pak Habibie Karena saya membantu Presiden yang jatuh Tidak layak Saya terus memimpin Tanpa pemilu Saya dulu diangkat oleh presiden Yang tidak Yang dijatuhkan Karena tidak Dipercaya oleh rakyat Tahun 99 Pemilu Diselenggarakan betul Habibie Laporan pertanggung jawabannya Tentang timur-timur Ditolak oleh MPR Dia kalau calon lagi menang Tapi Habibie Begitu pertanggung jawabannya Ditolak Dia ngomongkan Wahai rakyatku Saya tidak mau lagi menjadi Calon presiden Nangis nih orang-orang Di sekitarnya Ada Amin Ra'is Nur Mahmud Isma'i Lakbar Tanjung Miranto Semuanya yang dukung Habibie Bapak Laporan pertanggung jawaban Ditolak Tidak apa-apa Tidak dilarang Tidak menjadi syarat Untuk jadi calon presiden Tidak Kata Habibie Kalau laporan pertanggung jawaban Ditolak Berarti saya cacat Oleh sebab itu Saya mundur dari pencalonan Lahir Lagus dur Mural Tidak ada Kalau dia mau Ngotot ke hukum Satu Saya bisa jadi presiden Tidak ada Kalau disini Ngotot ke hukum lagi Tidak ada yang melalang Saya menjadi calon Dan saya pasti menang Mural Nah saudara Ada ya ikatnya Mural itu Kesadaran Nurani Kesadaran Nurani Sehingga dia Tidak bisa dipaksa oleh negara Eh kamu Harus maju Atau harus mundur Tidak ada Tidak ada aturannya Boleh kan Kamu Harus puasa Nah itu Tidak puasa Tidak apa-apa Itu kan hukum agama Tidak ada sanksinya Kamu makan Kamu makan babi Apa itu Apa itu Sangsi otonom itu Korupsi Gimana ya besok Kalau saya turun Lalu dibongkar oleh Anak buah saya Ini mulai takut Sangsi otonom Dan banyak Sekali sedih Malu Terkucil Bahkan ada yang Kena bayangan karma Sehingga saya pernah Motif ceritanya Seorang hakim itu Ada seorang hakim Menjelang reformasi Itu kan peraturan Kalau saudara punya perkara Itu pengsinya si uang Ke pengadilan Itu masuk ke rekeningnya hakim Ketua pengadilan Tidak masuk ke negara Karena itu nanti harus dikembalikan Klusofonis Ini ada di suatu tempat Di Jawa Tidung Sampai puluhan miliar Uang itu tidak dikembalikan Karena orangnya tidak ngurus Sudah lama Dan sebagainya Atau merasa sudah Apa Sudah menang Ya udahlah Konsinasinya disitu saja Yang penting hasilnya disaya Sampai suatu saat apa Kaya raya dia Begitu lahir reformasi Ada undang-undang KPKBN Kekayaan itu harus dilaporkan Kamu gajinya berapa Dapat dari mana Nah ini ketakutan Dititip ke Asistennya Ya atas nama kamu ini Tapi saya yang pegang Kartu kreditnya Ceknya kalau keluar Saya yang Yang ngeluarkan Uang Begitu pensiun Asistennya ini lari Lari Kenapa Ya dia merasa punya uang Ketika Itu kan uang saya Tidak Namanya saya kok Katanya Luka mau bisa lapor Lapor aja Takut yang mau lapor Karena dia korupsi Dia takut mau lapor Ini kan Hukuman otonom Mau lapor takut Kalau saya lapor berarti Ketauan saya korupsi Lari dia Lari Sudah lari Dia jatuh sakit Apa sakitnya Sakitnya itu Ya banyak loh penyakitannya Dia itu sakit lumpuh Jadi setiap saat itu Kalau mau tidur Disuntik dulu Agar bisa tidur Kalau bangun pagi Agar bisa duduk Disuntik dulu Agar bisa duduk Istrinya kan capek juga Nemeni gitu Anaknya capek juga Akhirnya setiap hari Ditinggal sama istrinya Suruh nonton TV disitu Dia istrinya Anaknya pergi Entah kemana Lalu istrinya kawin Dengan orang lain lagi Ini namanya Karma Jadi saudara Kalau saudara berani Melanggar dasar negara itu Saudara tidak akan bisa Menghindar Dari hukuman Hukuman otonom Rasa takut Rasa sedih Merasa dibuntuti orang Terus apa itu Seperti itu Oleh sebab itu Berlaku jujur Makanya saya katakan Ilmu yang saya sampaikan tadi Saudara bisa baca nanti Gampang Tapi kalau moral Sentuhan-sentuhan moral itu Seorang dosen Harus ketemu Dengan mahasiswanya Dan menyampaikan ini Makanya Hari ini saya datang ke sini Untuk saudara Moral Etika Itu penting Moral Etika itu nanti Jaman-jaman Agama Budaya Adat Sopan santun Dan sebagainya Nah itu yang akan Menyebabkan hidup kita Nyaman Oleh sebab itu Hidup itu Kalau saya ya Apa kata orang Jawa Itu Sakmat dio Ya secukupnya Aja lah Gak usah berlebihan Kalau kurang Jangan lah Masa dulu sanwi Hidup kurang gitu Tapi jangan berlebihan juga Nepo Klien lah Macem-macem lah Kliennya Dipermainkan Udah pak Saya bayar sekian Lalu dia Dari musuhnya Dapat sekian Kalah Dikalahkan Katanya udah tanda tangan Itu tidak bermoral Terima kasih Sampai jumpa